Meresahkan para pengendara kendaraan bermotor yang melintas khususnya di Akses Suramadu, Satpol PP Kabupaten Bangkalan mengintensifkan patroli rutinnya terutama di Akses Suramadu. Hasilnya, 5 anak jalanan yang biasanya mengamin di trafik light di Petapan berhasil diamankan Satpol PP Bangkalan. Inilah beberapa anak jalanan yang biasanya ditemui di trafik light Petapan yang berhasil diamankan personel Satpol PP Bangkalan. 5 anak jalanan yang sering meresahkan para pengendara kendaraan bermotor ini pun digiring ke Mako Satpol PP Bangkalan untuk didata. Aksi anak jalanan di Akses Suramadu akhir-akhir ini sering meresahkan para pengendara kendaraan bermotor yang melintas di Akses Suramadu. Selain membahayakan keselamatan, anak jalanan tersebut juga mengganggu kenyamanan para pengendara, khususnya para supir truk yang melintas. Selama ini petugas Satpol PP Kabupaten Bangkalan sering kucing-kucingan dengan para anak jalanan tersebut, di mana saat ada operasi, anak jalanan tersebut menghilang entah kemana. Namun akhirnya Satpol PP berhasil mengamankan beberapa anak jalanan saat operasi rutin yang dilakukan pada siang hari. Terkait dengan penanganan anak jalanan yang sempat viral di media sosial, sebenarnya itu adalah kegiatan rutin, patroli yang kami lakukan, itu rutin kami lakukan. Hanya saja memang dengan pemberianatan itu, itu kita lebih menintensifkan lagi dan memfokuskan kegiatan di Akses Suramadu. Dalam perlaksanaan operasi kemarin kami sudah mengamankan 5 orang anak jalanan dan setelah kami data ternyata mereka itu dari luar daerah, bukan asli bangkalan. Jadi untuk penanganan lebih lanjutnya, karena ada salah satu dari anak yang kita amankan itu dalam kondisi sakit, akhirnya kita mengambil inisiatif untuk memanggil orang tuanya dan sudah dijemput. Sedangkan yang 4 orang, itu kami langsung melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk langkah-langkah selanjutnya. Inilah video hasil rekaman warga terkait aktivitas anak jalanan di Akses Suramadu yang sempat direkam warga yang sangat berbahaya bagi keselamatan anak jalanan tersebut dan pengendara lain. Hal ini juga yang melatar belakangi patroli rutin di Akses Suramadu semakin diintensifkan personil Sakpol PB dalam beberapa hari terakhir. Mohabat Syahid, JTV